Pemirsa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Badung menggelar pelatihan public speaking di Ruang Rapat Kriago Sanapus Pembadung. Kegiatan pelatihan sebagai bentuk sosialisasi serta untuk meningkatkan partisipasi perempuan di segala bidang. Bertempat di Ruang Rapat Kriago Sanapus Pembadung, 70 peserta dari sejumlah organisasi perempuan seperti UAPI, Tim Penggerak PKK, Wanita Hindu Dharma Indonesia, Dharma Wanita Persatuan, Perbekel dan Lurah Perempuan di Kabupaten Badung mengikuti pelatihan public speaking. Latihan dihadiri Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung, Ibutu Eka Martawan, Wakil Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Badung, Niwayan Kristiani, dan Santi Sastra sebagai narasumber. Digelar selama sehari, pelatihan public speaking dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan wawasan tentang kemampuan public speaking di kalangan perempuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung mengatakan, keterlibatan peran perempuan dalam pembangunan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals. Bagaimana agar organisasi perempuan di Kabupaten Badung mempunyai kontribusi yang nyata dan juga bisa mengadopsi berbagai kegiatan yang sifatnya bisa meningkatkan taraf hidup perempuan dalam hal ini, khususnya juga untuk kesetaraan gender. Bagaimana itu, supaya nanti ada kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki supaya sama seperti jangan seperti dulu, jangan sampai perempuan istilahnya dikebelakangkan. Itu intinya. Bagaimana itu, kesempatan yang sangat baik ini, yang ikut pelatihan speaking ini agar benar-benar mengetahui bagaimana kesetaraan gender tersebut untuk perempuan khususnya di Kabupaten Badung. Di tahun 2021 lalu, Pemkap Badung sukses meraih penghargaan para hita ekap raya atas upayanya mewujudkan kesetaraan gender, berdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dari Badung, Tim Liputan Ainews melaporkan.